Halo pemirsa, ketemu lagi di dapur saya untuk olahan tapioca kali ini saya membuat puding bihun bahan-bahan yang kita perlukan langsung aja ini ada bihun bihun yang sudah direndam air panas ya ini satu keping 60 gram beratnya ini ada akar-akar plain tanpa rasa ini ada santan 500 ml ini dari 2 saset santan yang beratnya 65 gram itu 2, saya tambah air sampai menjadi 500 gram terus ini ada tepung tapioca saya memakai tepung tapioca cak orang desa aroma pandan ini ada gula pasir 150 gram ini ada aneka pewarna bahan kue ya yuk kita langsung aja membuatnya ya pertama kita masak dulu ya ini santannya santan dari 2 saset santan dari 2 saset yang 65 gram itu tadi dicampur air sampai 500 ml ya ini akar-akarnya ini gula pasirnya ini tepung tapioca nya 1 sendok makan kita aduk dulu sampai larut nanti kita masak nah ini bihunnya saya bagi 3 masing-masing saya kasih warna ini warna ungu ini warna kuning yang ini warna merah saya ratakan dulu ya warnanya nah ini sudah mendidih ya airnya ya ini saya matikan kompornya nah ini akar-akarnya kita masukin ke loyang ya kemudian kita susun bihunnya ya ya Ayo kita tanggal Nah kita tunggu sampai dingin baru nanti kita potong-potong Nah pemirsa ini sudah saya keluarin dari loyangnya Tadi saya taruh di kulkas kira-kira satu jam lebih Sekarang kita mau potong-potong Ini dipotong jadi 16 Nah sekarang kita coba Enak kurih Ya sekian video dari saya Selamat mencoba